the legends never die when the world is calling you can you hear them scream Fiesta EcoBoost ganteng banget ya mobilnya warnanya biru warna langka ini malam ini saya mau tes mobil ini setelah melakukan banyak rangkaian kegiatan dan perbaikan kilometer 91 695 Bismillah kita akan jalan jadi ini adalah perbaikan urusan mesin modul ABS dan problem di mesin ini mobilnya ke sini di towing dari sebelum lebaran atau puasa ini baru selesai jadi di sini lumayan lama karena harus mencarikan perintilan part yang ternyata bermasalah atau enggak ada di mobil ini tahu sendiri EcoBoost barang-barangnya agak susah enggak seperti Fiesta yang biasa ya Alhamdulillah ini sudah selesai dan ini baru pertama kali mau saya jalankan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa Oke mobilnya sudah keluar sudah di jalan indikator sejauh ini clear tapi yang jadi masalah adalah AC ACnya enggak dingin sama sekali tadi udah sempat saya isi freon di bengkel ternyata belum sampai hitungan beberapa jam udah habis lagi ini kebocorannya besar sini tadi padahal sempat dingin di bengkel dari kosong yang saya isi satu kaleng reon dan ini saat kita cek ternyata ada bocor dari selang AC nya yang ke arah kompresor itu kelihatan basah seperti itu ya dan olinya juga keluar ada di kompresor bagian bawah ini pada meler semua jadi problem ternyata dari selang AC nya enggak apa-apa yang penting kita beresin dulu urusan mesin performanya bagaimana sama tes ABS saya make you nervous tragedy I'm a beautiful disaster kita akan menuju tol nanti kita lihat di tol bisa lagi berapa kita sudah sampai di pintu tol langsung aja kita tancap gas tuh tarikannya ya sehingga sedikit aja udah segitu langsung sempat banget emang mobil kalau sehat ekobus cuman berapa detik ini dia seratus kick down nya smooth banget 120 RPM 2800 140 RPM 3100 150 150 RPM 3500 160 RPM 3600 160 RPM 3600 100 RPM 3600 160 RPM 3600 150 RPM 3600 Udah-udah udah sehat lagi ya udah kelamaan orangnya udah nungguin gak sabar udah udah dah mobilnya masih stabil ada keong ada eko sprot locap disini kickdown langsung ngapus selamat menikmati hari segitu tuh gak terasa kenceng biasa aja selamat menikmati selamat menikmati udah tesnya sudah cukup sampai disini saja yang penting mesinnya sudah oke indikator gak ada yang nyala remnya juga sudah enak gak perlu banyak yang saya sampaikan di mobil ini karena saya hanya meneruskan pekerjaan itu aja nanti cerita selanjutnya biarkan pemilik aja yang menceritakan kalau ngasih review akan saya gabung di video ini kalau enggak ya gak apa-apa oke teman-teman itu aja sharingnya ya intinya ini hanya tes setelah perbaikan modul ABS dan mengembalikan performa mesin yang sempat gagal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati